Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, senang kita bertemu kembali dalam program Bible Study CK7. Hari ini kita akan belajar satu pasal yang adalah kata-kata terakhir daripada Daud. Sungguh luar biasa sekali, I am excited for this. Mari tapi sebelum itu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mari kita katakan sesuatu yang manis buat Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang menjadi juru selamat-Mu, Dia Tuhan yang memberkatimu, menolong-Mu, menopang Engkau, dan selalu mendungi Engkau dengan berkatnya. Ya Radabah Shikitabaya, Radabah Shikitabaya, Radabah Shikitabaya. Ya Radabah Shikitabaya, 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 Radabah Sh Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang Tak pernah lalai menempati janji-janjimu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menempati janji-janjimu Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Engkau yang lebih mengerti Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang Tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya Ku percaya kau Tuhan yang Tak pernah lalai menempati janji-janjimu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus memberiku keberangan. Yesus memberiku keberangan. Yesus memberiku kebenangan. Yesus memegangku. Dengan tanganmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Dengan tanganmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Dengan tanganmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Kemenangku. Yesus memberiku. 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 Daud juga merupakan suatu perkataan yang bisa dibilang warisan kata-kata terakhir Tapi kita tidak bisa juga menggantungkan semuanya dengan perkataan yang terakhir Tapi bisa jadi perkataan yang terakhir merupakan perkataan yang paling penting Mari kita baca perkataan Daud yang terakhir Kita lihat apa yang ada di pikiran Daud Inilah perkataan Daud yang terakhir Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi Orang yang diurapi ala Yaakob pemasmur yang disenangi di Israel Jadi Daud memang orang yang sangat luar biasa Banyak sekali keteladanan yang kita bisa belajar daripadanya Daud adalah orang yang diangkat tinggi sama Tuhan Dia tidak mengangkat dirinya tinggi Tapi dia yang diangkat tinggi Dari sini saja kita sudah bisa belajar bahwa Tuhan itu bisa mengangkat kita tinggi Saat kita terus mengejar hadirat Tuhan Saat kita terus mengejar hidup benar di hadapannya Dan dia adalah orang yang diurapi Hanya orang-orang yang diurapilah orang-orang yang bisa memenangkan banyak hal seperti Daud Karena itu janganlah kita jauh daripada Tuhan Tapi senantiasa kita terus berada di dalam urapan Tuhan Jangan tinggalkan urapan Tuhan Tapi kejar urapan daripada Tuhan Kita belajar dari pemimpin sebelumnya Saul kehilangan urapan karena dia tidak taat Karena itu ketaatan adalah kunci daripada sebuah urapan Ketidak taatan adalah perginya sebuah urapan Dan dia adalah pemasmur yang disenangi Israel Jadi dia diangkat Tuhan Dia ada dalam urapan Tuhan Dan dia senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan Begitulah kata-kata terakhir Ya mungkin kita bisa lihat bahwa Daud seperti itu orangnya Nah ayat 2 Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku Firmannya ada di lidahku Ala Israel berfirman Gunung batu Israel berkata kepadaku Apabila seorang memerintah manusia dengan adil Memerintah dengan takut akan Allah Memerintah dengan adil itu apa? Artinya adalah memerintah dengan takut akan Tuhan Atau takut akan Allah Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi Pagi yang tidak berawan Yang sesudah hujan membuat berkilauan Rumput muda di tanah Itu adalah orang-orang yang berjalan Memimpin Yang takut akan Tuhan Bukankah seperti itu keluarga ku di hadapan Allah Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal Teratur Dalam segala galanya Dan terjamin Sebab segala keselamatanku Dan segala kesukaanku Bukankah dia yang menumbuhkannya Tetapi orang-orang yang dursila Mereka semua seperti duri yang dihamburkan Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka Kecuali dengan sebatang besi Atau gagang tombak Dan dengan api mereka dibakar habis Nah saudara perhatikan Perikop selanjutnya sangat menarik Pahlawan Pahlawan Daud Saudara ingat di Goa Adula Mereka gak disebut pahlawan-pahlawan Mereka disebut orang-orang barisan sakit hati Orang-orang yang punya utang Orang-orang yang punya masalah Yang udah gak punya jalan keluar Semua kabur ke Goa Adula Orang-orang yang tidak punya masa depan Tapi kita sekarang lihat di 2 Samuel 2.3 Orang-orang yang tidak punya masa depan ini Menjadi pahlawan-pahlawan Karena mereka mengikuti suatu kepemimpinan yang baik Kepemimpinan yang takut akan Tuhan Kepemimpinan yang setia sama Tuhan Sebenarnya pelajaran buat kita adalah Dalam kita mencari tempat kita berakar Bersandar Dalam kita mencari komunitas gereja Lihat pemimpin Kalau pemimpinnya pemimpin yang takut akan Tuhan Setia Maka kita berada di tempat yang benar Amin Bisa melakukan kesalahan? Bisa Tapi kalau dilihat semua rangkuman kehidupan Daud Daud itu orang cepat bertobat Kesalahan Tidak menghindari kasih Tuhan daripada dia Daud orang yang mengejar Tuhan Yang takut Yang mau taat Mari kita cari pemimpin seperti itu Dan mari kita menjadi pemimpin yang seperti itu Ya saudara Pahlawan-pahlawan Daud Inilah nama pahlawan Yang mengiringi Daud Isi Baal Orang Hakmoni Kepala Triwira Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang Yang tertika mati dalam satu Wah ini orang bisa bunuh 800 orang Isi Baal Aduh luar biasa banget saudara Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo Anak Seorang Ahohi Ia termasuk tiga pahlawan itu Ia ada bersama-sama Daud Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin Yang telah berkumpul di sana Untuk berperang Padahal orang-orang Israel Telah mengundurkan diri Tetapi ia bangkit Dan membunuh demikian Banyak orang Filistin Sampai tangannya lesu Dan tinggal melekat Pada pedangnya Tuhan memberikan pada hari itu Kemenangan yang besar Rakyat datang kembali Mengikuti dia Hanya untuk merampas Sesudah dia Sama anak AG Orang Harari Ketika orang Filistin Berkumpul di lehi Di sana ada Sebidang tanah Ladang penuh kacang merah Dan tentara Telah melarikan diri Dari hadapan orang Filistin Maka berdirilah Ia di tengah-tengah ladang itu Ia mendapat Pertahan Ia mempertahankannya Dan memukul Kala orang Filistin Demikian diberikan Tuhan Kemenangan yang besar Sekali datanglah Tiga orang Dari ketiga puluh Kepala Mendapatkan Daud Menjelang musim menuai Dekat Gua Adulam Sedang pasukan orang Filistin Berkema di lembah Refaim Pada waktu itu Daud ada Dalam kubu Gunung Dan pasukan pendudukan Orang Filistin Pada waktu itu Ada Di Bethlehem Lalu timbulah Keinginan Pada Daud Dan ia berkata Sekiranya Ada orang yang memberi Aku minum air Dari perigi Bethlehem Yang ada dekat Pintu gerbang Itu keinginan Hati Daud Waktu itu Dia sedang Mereka-reka Sedang mengingat Lalu ketiga Tiga pahlawan itu Menerobos Perkemahan Orang Filistin Tiga orang ini Bisa dibilang Tiga pahlawan Gila Saudara Yang keberaniannya Luar biasa sekali Mereka menimba air Dari perigi Bethlehem Yang ada dekat Pintu gerbang Mengangkatnya Dan membawanya Kepada Daud Tetapi Daud Tidak mau meminumnya Melainkan Mempersembahkannya Sebagai korban Curahan kepada Tuhan Katanya Jauhlah daripadaku Ya Tuhan Untuk berbuat demikian Bukankah Ini darah Orang-orang yang telah Pergi dengan mempertaruhkan Nyawanya Dan tidak mau Ia meminumnya Itulah yang dilakukan Ketiga pahlawan itu Siapa itu Abisai Adik Yoab Anak Zeruya Dialah kepala Ketiga puluhan Orang itu Dan dialah Yang mengayunkan Tombaknya Melawan 300 orang Yang mati Di tiga amnya Ia mendapat nama Di antara ketiga puluh Orang itu Bukankah Ia yang paling Dihormati Di antara ketiga puluh Orang itu Memang ia menjadi Pemimpin mereka Tetapi ia tidak dapat Menyamai Triwira itu Selanjutnya Benaya bin Yoiada Anak seorang Yang gagah perkasa Yang besar Jasanya Yang berasal dari Kabzel Ia menewaskan Dua Kedua pahlawan besar Dari Moab Juga Ia Juga pernah ia turun Dalam lobang Dan membunuh Sekor singa Pada suatu hari Bersalju Pula ia membunuh Orang Mesir Seorang yang tinggi Perawakannya Di tangan Orang Mesir Itu ada tombak Tetapi ia Mendatanginya Dengan tongkat Merampas tombak Itu dari tangan Orang Mesir Lalu membunuh Orang itu Dengan tombaknya Sendiri Sudara saya Tidak habis pikir Daud punya Orang-orang Seperti ini Kalau saya lihat Ini bukan Orang-orang biasa Ini Superhero Sudara Ini Seperti Marvel Avengers Betul Kenapa bisa Sakti Seperti ini Karena ada Urapan mengalir Dari seorang Pemimpin Sudara Karena itu Sudara Jangan kita Remehkan Namanya Yang namanya Leadership Atau kepemimpinan Dibuat Tuhan Ada gunanya Salah satu gunanya Disini adalah Sudara dapat Importasi Daripada pemimpin Sudara bisa mendapatkan Importasi Daripada hamba Tuhan Karena itu Lagi-lagi Saya Encourage Untuk kita Respect Dan Hormati Pemimpin Kita Dimanapun Mereka berada Ya Ayat 22 Itulah yang Diperbuat Benaya bin Yoyada Ia mendapat Nama Di antara Ketiga puluh Pahlawan Itu Di antara Ketiga puluh Orang Itu Ia paling Dihormati Tapi Ia tidak dapat Menyamai Triwira Dan Daud Mengangkat Dia Mengapalai Pengawalnya Asael Saudara Ada di antara Ketiga puluh Orang itu Selanjutnya Elhanan Bin Dodo Dari Bethlehem Sama Orang Harod Elika Orang Harod Heles Orang Paltri Ira Anak Ikes Orang Tekoa Abiezer Orang Anatot Mebunai Orang Husa Zalmon Orang Ahohi Maharai Orang Netova Heleb Anak Bana Orang Netova Itai Bin Ribai Dan Binaya Orang Piraton Hiday Dari Lemba Lemba Gas Abi Albon Orang Bet Araba Asmawet Orang Bahurim Eliaba Orang Salbon Yasien Orang Guni Yonatan Anak Sama Orang Harari Ahiyam Bin Sarar Orang Harari Eli Velet Anak Ahas Bay Orang Maka Eliyam Anak Abi Tovel Orang Gilo Hezrai Orang Karmel Pairai Orang Arbi Higal Bin Natan Dari Zoba Bani Orang Gad Zelek Orang Amon Naharai Orang Berot Pembawa Senjata Yoab Dan Zeruya Ira Orang Yetri Gareb Orang Yetri Uria Orang Hed Semua 37 Orang Saudara Begitu Banyak Warisan Legasi Pemimpin Atau Pahlawan Karena Kepemimpinan Daud Dan kita Lihat Waktu Kepemimpinan Saul Cuman Ada Satu Orang Waktu Itu Saudara Panglimanya Saul Tapi Kita Lihat Disini Begitu Banyak Dan Yang Luar Biasa Lagi Ini Orang Orang Semua Orang Orang Berbeda Suku Dan Bangsa Dan Ikut Seperti Di dalam Sebuah Perlindungan Daud Dari Orang Gak Bener Menjadi Bener Dari Orang Yang Bukan Siapa Siapa Menjadi Pahlawan Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Dari Tidak Mampu Menjadi Mampu Dari Gak Punya Nama Menjadi Punya Nama Daud Adalah Sebuah Shadow Atau Representasi Akan Kedatangan Raja Yang Sesungguhnya Yang Namanya Yesus Kristus Dimana Semua Orang Yang Hancur Babak Belur Yang Gak Jelas Tapi Mengikut Daud Atau Yang Satu Hari Pada Zaman Kita Yang Mengikut Yesus Maka Kita Berubah Menjadi Sebuah Permata Yang Indah Daud Disini Menggambarkan Kedatangan Yesus Nanti Yang Membawa Kita Yang Mengambil Kita Di Gua Adulam Yang Mengambil Kita Memulihkan Mengobati Sakit Hati Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Orang Yang Bermakna Di Dalam Dunia Itulah Upah Mengikut Yesus Sama Persis Upah Mengikut Daud Dari Nothing Menjadi Hero Begitu Juga Saudara Dan Saya Ikutlah Yesus Maka Kita Akan Menemukan Makna Hidup Yang Kekal Kita Akan Diubah Menjadi Nothing Dari Nothing Menjadi Something Sama Tuhan Dari Nothing Menjadi Hero Pahlawan Pahlawan Imannya Tuhan Yang Berhasil Membunuh Musuh Musuh Yang Berhasil Mengalahkan Problem Dunia Itulah Takdir Daripada Orang Orang Kristen Amin Saudara Kita Lihat bahwa Daud Adalah Seorang Pemimpin Yang Luar Biasa Saudara Lihat Anak Buahnya Maka Saudara Bisa Terka Begitu Juga Pemimpin Tapi Kalau Kita Lihat Anak Anak Buahnya Memble Saudara Nggak Bagus Begitu Juga Kita Bisa Lihat Pemimpin Pasti Kurang Lebih Seperti Itu Buah Jatuh Di Pohon Nggak Jauh Jauh Dari Pohon Kalau Anak Anak Buahnya Begini Pahlawan Apalagi Pemimpin Artinya Apa Saudara Singa Nggak Bisa Dipimpin Sama Kambing Kambing Bisa Dipimpin Sama Singa Bahkan Singa Lain Bisa Dipimpin Sama Singa Ini Adalah Perkataan Buat Kita Para Pemimpin Bahwa Jadilah Pemimpin Yang Luar Biasa Jadilah Pemimpin Yang Baik Kejar Itu Namanya Menjadi Pemimpin Yang Wow Kalau Kita Dikasih Jabatan Pemimpin Jangan Siakan Jadilah Pemimpin Yang Hebat Yang Takut Akan Tuhan Ya Bagaimana Cara Jadi Pemimpin Yang Hebat Belajar Dari Daud Selalu Mengandalkan Hikmat Dari Tuhan Selalu Tanya Tuhan Selalu Berjalan Sama Dia Memimpin Bersama Dia Pemimpin Tuhan Saya Cuman Kaki Tangan Sebenarnya Ya Selalu Cari God's Wisdom Di Dalam Kemimpinan Jadilah Pemimpin Yang Melayani Kita Ingat Ya Di Gua Adulam Daud Melayani Orang-orang Sakit Hati Jadilah Pemimpin Yang Melayani Bukan Pemimpin Yang Jauh Kayaknya Tinggi Sehingga Orang Gak Berani Orang Sungkan Lihat Mata Aja Takut Jangan Jadi Pemimpin Yang Melipat Tangan Ah Suruh Aja Dia Kamu Ini Itu Delegasi Perlu Tapi Harus Bisa Jadi Pemimpin Yang Servant Leader Pemimpin Yang Melayani Terus Pemimpin Yang Terjun Kelapangan Pemimpin Yang Melayani Jiwa Jiwa Pemimpin Yang Berdoa Bukan Cuma Dimimbar Tetapi Juga Di Pelayanan Perorangan Sudara Jadilah Pemimpin Yang Serving Baik Sudara Di kantor Pun Di rumah Tangga Dimanapun Di masyarakat Di pemerintahan Jangan Mau Jadi Orang Yang Terlalu Tinggi Sehingga Melipat Tangan Tapi Terus Menjadi Pemimpin Servant Leader Yang Mau Berada Berbaur Kepada Orang Orang Yang Di bawah Itulah Yesus Bukan Ya Jadilah Pemimpin Yang Membangun Hubungan Daud Membangun Hubungan Daud Sebutin Satu-satu Mereka Ngapain Aja Daud Tahu Anak-anak Yang Ngapain Aja Ada Pemimpin Yang Gak Tahu Anak-anak Yang Ngapain Aja Ada Pemimpin Yang Gak Tahu Kalau Anaknya Udah Pindah Kerja Anaknya Udah Ini Anaknya Udah Itu Tapi Jadilah Pemimpin Yang Membangun Hubungan Yang Dekat Dengan Anak-anak Buahnya Sudara Jadilah Pemimpin Yang Punya Visi Dan Tujuan Ya Jadilah Pemimpin Yang Cakap Tangannya Kalau Anak-anak Buahnya Ini Cakap Tangannya Apalagi Daud Betul Jadilah Pemimpin Yang Cakap Tangannya Gak Pernah Berhenti Belajar Selalu Belajar Selalu Belajar Selalu Develop Skill Baik Itu Soft Skill Baik Itu Hard Skill Itulah Bagaimana Kita Menjadi Pemimpin Yang Baik Kita Lihat Kepemimpinan Daud Di Dalam Kehidupannya Dia Selalu Mengandalkan Tuhan Yang Mengandalkan Tuhan Seperti Ini Aja Dikian Tertulis Apabila Suara Memerintah Manusia Dengan Adil Memerintah Dengan Takut Tuhan Daud Kejar Prinsip Ini Memerintah Dengan Takut Tuhan Begini Aja Dia Masih Bisa Jatuh Betul Dia Berzina Dengan Betseba Dia Bunuh Uria Dia Berlindung Berlindung Sama Raja Filistin Orang Gad Dia Melewati Perintah Di Leviticus Di Mamat Dia Punya Istri Banyak Daud Raja Yang Baik Tapi Bukan Bapak Yang Baik Dia Nggak Disiplinkan Anaknya Ada Kekurangan Daud Nanti Di Pasal Selanjutnya Kita Lihat Daud Berdosa Lagi Kepada Tuhan Karena Sensus Israel Orang Yang Sudah Kejar Tuhan Sedemikian Rupa Masih Bisa Jatuh Apalagi Kalau Kita Nggak Kejar Tuhan Serius Saudara Itu Udah Bukan Jatuh Lagi Saudara Kita Udah Siap Siap Nyemplung Kedalam Jurang Ya Ini Menjadi Peringatan Keras Buat Kita Bahwa Senantiasa Mengejar Hadirat Tuhan Mengejar Kebenaran Berpegang Kepada Kebenaran Tuhan Kenapa Di akhir Samuel Akhir Akhir Kata Daud Dia Memberikan Satu Perikop Roh Kudus Pahlawan Pahlawan Daud Karena Bukan Cuman Kepemimpinan Baik Hebat Punya Hasil Yang Luar Biasa Yang Top Tapi Kepemimpinan Yang Luar Biasa Adalah Kepemimpinan Yang Bisa Menghasilkan Generasi Generasi Baru Yang Luar Biasa Ada Saatnya Saudara Kita Copot Semuanya Dan Kita Bilang Bukan Saya Yang Hebat Yang Hebat Adalah Dia Karena Dia Ini Yang Hebat Adalah Si Ini Yang Hebat Adalah Si Ini Yang Hebat Adalah Si Ini Dan Aku Bersyukur Tuhan Taruh Orang-orang Hebat Di Kiri Kananku Sehingga Ministri Pelayananku Pekerjaanku Perusahaanku Semua Berhasil Semua Karena Kemuliaan Tuhan Hasilkanlah Legacy Yang Dalam Perusahaan Dalam Keluarga Nomor Satu Lebih-lebih Lagi Ajarkanlah Anak-anak Kita Bukan Warisan Dunia Yang Kita Kejar Dan Kita Siapkan Buat Mereka Bukan Fasilitas Yang Kita Siapkan Buat Mereka Bukan Wadah Yang Kita Siapkan Buat Mereka Bukan Bukan Kekayaan Bukan Deposit Bukan Rumah Bukan Gereja Yang Besar Yang Kita Kasih Kepada Keturunan Kita Kepada Penerus Penerus Kita Tapi Yang Paling Penting Adalah Kita Berikan Yang Namanya Warisan Rohani Kepada Keturunan Keturunan Kita Kita Ajarkan Berdoa Kita Ajarkan Kekuatan Daripada Doa Daud Berdoa Terus Di depan Rakyat Kita Ajarkan Kekuatan Karakter Karakter Kristus Kepada Keturunan Kita Penerus Penerus Kita Kejadian Di Gua Adulam Semua Orang Belajar Ini Karakternya Luar Biasa Si Daud Betul Ajarin Kebenaran Daud Gak Malu Ditegor Sama Nabi Dia Bertobat Dia Gak Malu Ajarkan Kebenaran Ajarkan Kesadaran Ajarkan Pertobatan Ajarkan Kata-kata Yang Membangun Ajarkan Bermasmur Ajarkan Memuji Tuhan Ajarkan Kepada Penerus Kita Bahwa Hubungan Sama Tuhan Adalah Segala Galanya Ajarkan Mengasihi Ajarkan Memberikan Waktu Buat Anak-anak Kita Ya Lebih Lagi Saudara Yang punya Anak Ajarkan Anak-anak Kita Untuk Mengenal Tuhan Dari Masa Kecilnya Saudara Warisan Rohani Dan Bukan Warisan Iman Biarlah Keturunan Kita Penerus-penerus Kita Our Legacy Juga Menjadi Orang Yang Takut Akan Tuhan Amin Mari kita Berdoa Terima 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 Berharga Tuhan Pelajaran Tentang Legacy Tentang Kehidupan Daud We are Overwhelmed Karena Hal-hal Yang Kau Bukakan Kepada Kami Bukakan Terus Tuhan Hal-hal Ini Kepada Kami Bukan Kami Mengerti Bukan Kami Belajar Aja Tapi Kami Juga Bisa Praktikan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasi Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Ruh Kudus Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluyah Amin Tuhan Yesus Memberkati